hai oke langsung saja kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk bisa masuk ke dalam aplikasi Zoom nanti ada beberapa cara yang akan saya berikan yaitu masuk melalui akun Google kemudian masuk melalui Facebook dan kita akan membuat akun sendiri yaitu akun aplikasi Zoom itu sendiri sehingga nanti kalau sudah kita bisa masuk kita bisa melakukan join meeting atau bahkan kita bisa membuat meeting itu sendiri Oke langsung saja ini adalah kelanjutan dari proses instalasi kemarin ya kemarin kita sudah melakukan pen-downloadan dan instalasi aplikasi silahkan teman-teman buka aplikasi Zoomnya nah tampilannya masih seperti ini kemudian kita akan masuk ke dalam aplikasi Zoom disini disediakan beberapa cara yaitu yang disini yang sebelah kiri ini menggunakan akun akun yang yang telah kita buat nanti ya kemudian disini ada sing in with Google kemudian ada sing with Facebook kita akan coba yang pertama yaitu membuat akun ya caranya teman-teman pilih yang sing in of free kita close dulu ini akun saya yang satunya kemudian kita bisa pilih sing in of free nah seperti ini nah disini di tertera untuk verifikasi silakan teman-teman ini diisi bebas tidak apa-apa ya tapi kalau ingin diisi sesuai dengan data diri teman-teman ya itu lebih baik nah kemudian kalau sudah diisikan bulan tanggal kemudian tahun tonton pilih continue nah mungkin kita diperintah untuk memasukkan alamat email kita kita masukkan kita masukkan ya email.com kalau sudah teman-teman masukkan emailnya kemudian pilih sing in of nah seperti ini kemudian ada perintah dia mengirimkan untuk verifikasi ya atau aktifasi akun silahkan teman-teman sesudah langkah ini teman-teman masuk ke Gmail ya dan kalau sudah seperti ini teman-teman bisa tambahkan akun artinya teman-teman masuk ke Gmail yang teman-teman masukkan alamatnya tadi ya saya tadi memasukkan dengan saputramon dari ini kemudian saya akan login Gmail nya sebagai saputramon dan berikutnya nah masuk seperti ini ke dalam email kita kemudian disini ada pesan terbaru yaitu zoom silahkan teman-teman teman-teman masukkan untuk nama passwordnya silahkan teman-teman isi disini sudah ada panduannya ya dia harus 8 karakter kemudian ada huruf besarnya ini kalau ini dia akan error seperti ini nah jadi harus kita buatkan salah satu huruf besar kalau sudah silahkan ini abaikan pilih now kemudian pilih continue kemudian disini ini bisa teman-teman abaikan kita pilih I'm not a robot dan kita pilih skip this tab ya teman-teman kita sudah berhasil membuat akun aplikasi Zoom kemudian kita bisa pilih Open Zoom meeting nah kalau kita kita bisa live ya live meeting nah kita sudah bisa masuk ke dalam aplikasi Zoom seperti ini Nah kalau kita bisa live ya live meeting Kemudian begitu kita membuka aplikasi Zoom Itu pertama kalinya seperti ini Kita bisa see in menggunakan akun yang telah kita buat tadi Emailnya kita masukkan Kita tadi kopas ya Nah ini kemudian passwordnya tadi apa Teman-teman harus ingat ya Nah kalau sudah kita save in Nah disini teman-teman bisa melakukan join Ini kita sudah masuk ke dalam aplikasi Zoom ya Kita bisa melakukan join Kemudian kita juga bisa melakukan pembuatan meeting Ya pilih new meeting ini Nah seperti itu teman-teman Bagaimana cara untuk membuat akun aplikasi Zoom ya Jadi kita tidak perlu lagi login menggunakan Google Ataupun login menggunakan Facebook Kita sudah membuat akun berdasarkan email kita Oke teman-teman Nah kalau ingin keluar ya disini ya teman-teman Seek in of Silahkan teman-teman keluar Oke mungkin cukup sekian ya Untuk tutorial kali ini Semoga bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton